Jasa Susu Harimau Jilid II Dua orang muda itu melangkah berdampingan menuju arah yang sama. Tumpak dan manis mengikuti di belakang dan sekarang sudah berubah. Kalau tadi bertemu pertama kali buas dan menyerang sekarang menjadi jinak sekali. Dalam mengikuti langkah mereka ini tumpak dan manis berkali-kali mencium tangan pemuda itu di samping pula menyentuhkan perutnya ke paha surya lelana. Dan melihat jinaknya harimau ini surya lelana menjadi senang. Setiap harimau ini mencium tangannya, pemuda ini menggunakan telapak tangannya mengusap kepala dan leher dengan sikap sayang. Namun diam-diam pemuda ini heran sendiri atas sikap Sri Tanjung. Sikapnya demikian bebas, terbuka dan jujur, hanya sedikit sayang liar dan galak. Tadi ketika belum kenal dan tahu asal-usulnya, Sri Tanjung keras kepala dan mengajak berkelahi. Namun sekarang gadis ini seperti sudah lupakan perkelahiannya tadi dan di sepanjang perjalanan pulang, Sri Tanjung banyak bertanya tentang kota Majapahit dan tetek bengeknya. Dan dengan senang hati surya lelana menjawab dan menerangkan, sebab pemuda ini sadar, gadis ini tentu belum pernah meninggalkan hutan. Orang kota seperti kau ini, pakaiannya demikian bagus, pujinya. Tidak seperti aku, pakaiannya jelek dan kasar. Sambil berkata ini Sri Tanjung merabah kain yang menempel tubuh surya lelana, dan secara kebetulan yang dirabah paha. Jantung surya lelana berdebar keras. Gadis ini jelita sekali dan menurut penilaiannya tak kalah dengan putri bangsawan Majapahit. Dan tiba-tiba saja jantung surya lelana bertambah tegang lagi ketika. Tangan Sri Tanjung yang halus itu menyentuh lengannya sambil bertanya. Hai, apakah sebabnya kau diam saja? Aku, engkau suruh bicara apa lagi? Surya lelana gugup. Sri Tanjung menjadi geli, ia ketawa lepas. Hai hai hik, aku tadi bilang, orang kota seperti kau pakaiannya bagus. Tidak seperti aku, pakaiannya kasar dan jelek. Tetapi, sahup pemuda itu. Pakaian ini hanyalah alat pembungkus tubuh demi kesopanan. Manusia ini yang penting bukanlah wujud yang tampak dilahir. Maka menurut pendapatku, engkau lebih menunjukkan keaslian dan kesederhanaan, dan sekalipun kau mengenakan kain kasar, engkau tak kalah dengan perempuan kota. Apanya yang tak kalah tanya gadis ini sambil memalingkan muka. Matanya yang bening tanpa ragu lagi memandang Surya lelana. Tak kalah dalam segala hal. Kau, cantik, jujur dan. Eh, kau bilang aku cantik? Sri Tanjung tidak tersinggung malah tersenyum bangga. Tetapi perempuan kota tentu lebih cantik. Karena mereka tentu berpakaian bagus, tidak seperti aku. Sesungguhnya Surya lelana ingin sekali memuji kecantikan Sri Tanjung. Akan tetapi bibirnya terasa berat, khawatir gadis ini tersinggung. Namun untuk tidak menyebabkan gadis ini kecewa, ia menjawab juga, aku tadi sudah bilang, engkau lebih menunjukkan keaslian dan kesederhanaan. Berbeda dengan perempuan kota, karena tertutup oleh macam-macam usaha mempercantik diri, maka belum tentu kecantikannya itu dapat dipertahankan. Apa yang nampak cantik akan segera luntur, kala mana apa yang menutup dan membuatnya cantik itu ditinggalkan. Hai hai hik, perempuan kota tentu marah jika mendengar kata-katamu ini. Kenapa marah? Aku bicara apa adanya. Mereka banyak menggunakan alat kecantikan dalam usaha agar bisa disebut cantik. Berbeda dengan perempuan udik tidak kenal dengan alat-alat kecantikan itu. Di sana ramai tentunya, tidak seperti di sini yang selalu sepi. Tentu saja. Karena kota Majapahit tempat tinggal raja. Raja itu apa sih? Raja itu orang ataukah bukan? Ketawa Surya Lelana hampir meledak mendengar pertanyaan ini. Untung ia dapat menahan mulutnya, karena dapat menduga tentu gadis ini belum tahu apa yang disebut raja itu. Gadis ini terasing dari pergaulan, sedang Kia Geng Tunjung Biru pun. Agaknya tidak pernah bicara tentang raja. Maka tidaklah mengherankan apabila gadis ini belum tahu. Raja itu orang juga seperti kita ini. Tetapi dia berkuasa di seluruh bumi ini. Eh, berkuasa di seluruh bumi? Juga hutan ini? Juga sungai? Juga gunung? Eh, haha, mengapa sebabnya begitu? Dia toh orang juga, kau bilang sama dengan kita. Tetapi mengapa bisa terjadi adanya perbedaan? Surya Lelana melongo oleh pertanyaan tidak terduga ini. Bagaimana mungkin dirinya bisa menjawab? Ia sendiri hanya menerima warisan pengetahuan dari Nenek Moyang. Raja kuasa dan masyarakat Majapahit terbagi-bagi dalam beberapa golongan. Mengapa bisa begitu? Ia sendiri juga tidak tahu sebabnya. Karena merasa tidak tahu, akhirnya ia menggeleng. Jawabnya, Entahlah, aku sendiri tidak tahu sebabnya. Yang aku tahu, Menurut cerita para orang tua, memang raja sekarang ini merupakan keturunan raja sebelumnya. Apakah sebabnya kau hanya ikut-ikutan saja? Bukankah engkau orang kota? Tentunya serba tahu dan cerdik. Celaka. Surya Lelana mengeluh. Apakah setiap orang kota tentu serba bisa dan serba tahu? Serba bisa dan Kecerdikan bukan datang dengan sendirinya, tetapi karena belajar. Bakat pembawaan sejak lahir tak mungkin dapat menolong tanpa dikembangkan dengan pengetahuan yang dipelajari. Karenanya Surya Lelana tertawa, lalu, Hahaha, kau ada-ada saja, Nona. Eh, haha, apa-apaan kau panggil aku Nona? Bukankah kita sudah kenal? Cukup kau panggil namaku seperti aku memanggil engkau dengan namamu, Surya Lelana. Baiklah Tanjung. Tetapi kau keliru apabila mengatakan orang yang hidup di kota harus lebih cerdik dan serba tahu. Sudahlah, kalau memang begitu. Sri Tanjung tidak mendesak lagi ketika melihat wajah pemuda ini sungguh-sungguh. Untuk beberapa saat lamanya, mereka melangkah tanpa bikera. Namun tiba-tiba Sri Tanjung memalingkan mukanya memandang Surya Lelana, katanya, Oh iya, apakah Hengka sudah pernah menunggang Harimau? Harimau? Milikmu ini? Sri Tanjung mengangguk. Sahutnya, memang Harimau ku ini serba guna. Di samping bisa dijadikan pengawal setia, juga kalau lelah bisa dijadikan kendaraan. Marilah sambil bicara kita duduk di punggung Harimau saja. Harimau piaraan kia geng Tunjung Biru ini memang pandai mengenal sahabat. Karena tahu Surya Lelana ini seorang tamu majikannya, maka ketika pemuda ini mengusap punggung Harimau ini lalu mendekam, seakan mempersilahkan Surya Lelana duduk di punggungnya. Walaupun Surya Lelana sanggup meloncat ke punggung Harimau, pemuda ini menurut juga. Ia duduk di atas punggung kemudian dua ekor Harimau ini melangkah cepat. Oh iya, Surya, siapakah gurumu yang bernama Mpumada itu? Tanya Sri Panjung. Engkau tadi sudah mendengar sendiri, guruku merupakan adik seperguruan kakekmu. Tetapi sekarang beliau sudah menduduki jabatan sebagai Patih Mangku Bumi Majapahit dan dikenal tiap orang dengan nama Gajah Mada. Apakah kedudukan Patih Mangku Bumi itu? Pemuda ini tersenyum. Gadis ini selalu ingin tahu hal baru. Ia tidak ingin membuatnya kecewa. Jawabnya, Tanjung, aku tadi menyebut Raja yang kuasa di seluruh bumi ini. Nah, Raja itu tentu saja takkan dapat menguasai miliknya tadi kalau tidak mempunyai orang kepercayaan dan alat untuk memerintah. Alat dan pembantu ini jumlahnya banyak dan pembantu itu dengan macam-macam pangkat dan jabatan. Dari semua pembantu dan alat itu, Patih Mangku Bumi sebagai kepalanya atau atasan tertinggi. Setiap alat dan pembantu harus memberi laporan setiap waktu yang ditentukan. Agar dari laporan Patih Mangku Bumi ini, kemudian Raja tahu segala permasalahan kerajaan atau negara. Sebagai seorang darah yang hidup terasing dan masih berumur muda pula, barang tentu Sri Tanjung tak dapat menangkap maksud surya lelana secara ekopat. Maka ia bertanya dengan bibir yang selalu menyungging senyum, bersikap wajar, jujur dan polos.